Benteng terakhir tubuh dari horor pandemi COVID-19 adalah imunitas. Cegah corona, jaga imun tubuh, minum herbal tetes soman untuk daya tahan tubuh optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Saya hari ini adalah pembawa acara dalam program Sehat Bersama Herbal Indonesia. Dan tentu saja bersama dengan saya hari ini, Ferdiana. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu perilaku konsumen jamu di Indonesia. Tentu saja dengan narasumber-narasumber hari ini yang memang sudah ada di depan saya, Metra Sehat. Oke, kali ini juga ada seorang narasumber, yaitu Ibu Dwi Rani Pertiwi Zaman SHMH, yaitu Ketua Umum GP Jamu. Dan kemudian berada di samping saya juga ada Bapak M. Ihya Nurul Islam dari Clinical Trail Parametric Lab. Dan juga ada Bapak Joko Rusdianto, yaitu Direktur Bus Def PT Soman Indonesia. Apa kabar Pak Iya dan Pak Joko? Luar biasa. Luar biasa ya. Dan Pak Mirsa, tentu saja setelah tadi saya juga mengatakan tema yang sangat menarik hari ini, yaitu perilaku konsumen jamu di Indonesia. Saya juga akan sedikit memberikan review, karena menurut data riset kesehatan dasar RISKESDAS di tahun 2010, 49,53 persen orang Indonesia mengkonsumsi obat tradisional, terutama jamu, untuk pencegahan dan juga penyembuhan. Dan sekitar 5 persennya mengkonsumsi jamu tiap hari, sementara sisanya mengkonsumsi jamu hanya sesekali atau pada saat tertentu saja. Nah, dalam riset itu juga mengatakan bahwa jenis obat tradisional yang paling baik dan paling banyak juga dikonsumsi, yaitu dalam bentuk cair, sekitar 55,16 persen. Dan sisanya dalam bentuk lain seperti bubuk, seduh, dan juga kapsul. Nah, kita akan bahas tema kita lebih dalam lagi hari ini, meter asiat, tapi sebelum itu kita juga akan menyaksikan Viti atau tayangan berikut ini. Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia. Menurut data riset kesehatan dasar RISKESDA tahun 2013, sekitar 60 persen penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun pernah minum jamu. Selain itu, 95 persen dari mereka yang minum jamu merasakan manfaatnya. Pengobatan tradisional dengan ramuan atau jamu juga dikonsumsi oleh sekitar 30 persen rumah tangga di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa jamu sudah seperti menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Bahkan berdasarkan data dari e-commerce produk kesehatan dan kecantikan GoGobli, pangsa pasar jamu dan obat herbal masih bersaing dengan obat bebas di pasaran. Pangsa pasar obat tradisional pada tahun 2017 di Indonesia mencapai 15 miliar rupiah. Sedangkan obat bebas sebesar 29,52 miliar rupiah. Jumlah konsumsi jamu dan obat herbal itu diprediksi bakal terus meningkat. Indonesia berkepentingan dalam pengembangan obat tradisional tersebut. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas berupa keragaman jenis tanaman obat. Ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat mengembangkan obat tradisional lebih baik lagi. Nah, Pak Mirsa, tadi kita juga sudah menyaksikan VT yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali. Karena memang ternyata pengembangan jamu di Indonesia sendiri sudah sangat berkembang. Bahkan, untuk masyarakat di Indonesia saja sudah banyak sekali yang mengkonsumsi jamu untuk pengobatan, bahkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan Ibu Dewirani Pertiwi Zaman SHMH, yaitu beliau adalah Ketua Umum GP Jamu. Kita akan sapa beliau. Halo. Assalamualaikum Ibu Rani. Assalamualaikum. Ya. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke. Apa kabar semua? Sehat, semoga sehat sudah minum jamu ya. Alhamdulillah. Kita sehat. Ibu, di sini ada Pak Ihya, Ibu. Ya, baik. Halo Pak Ihya. Dan juga ada Pak Joko. Baik Ibu. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke. Ibu Rani, kita akan membahas sedikit tentang tema kita hari ini, yaitu perilaku konsumen jamu di Indonesia ya, Bu. Dan memang kita ketahui, sepertinya perilaku konsumen saat ini sudah banyak yang memang kembali ke alam ya, Bu. Karena kita juga tahu efek samping dari pengobatan medis itu kan memang sangat banyak ya, Bu. Jadi orang lebih memilih untuk kembali ke alam. Nah, kalau dahulu memang minum jamu itu hanya dilakukan orang desa ya, Bu. Tapi sekarang minum jamu ini sudah merambah ke masyarakat kota nih, Bu. Bahkan sudah menjadi gaya hidup yang sangat baik. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, yang membuat masyarakat memang saat ini sudah beralih ke produk yang berbasis alam? Hmm, baiklah ya. Jadi, negara kita ini kan memiliki kekayaan alam yang melimpah obat tradisional, dan jamu kan sudah seperti tadi sudah disampaikan, digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Dan dirasakan hasiatnya, dan saat ini bahkan Presiden kita, Pak Jokowi itu, kesehariannya itu minum jamu, dan itu kan dipublikasikan. Nah, itu menjadi salah satu inspirasi masyarakat untuk minum jamu atau kembali kepada yang alami. Bahkan 60 persen dari penduduk negara baju itu menggunakan obat herbal. 80 persen dari penduduk negara berkembang sekarang telah menggunakan obat herbal. Banyaknya produk yang jamu atau herbal di pasaran yang menawarkan hasiat yang umumnya sih, efek sampingnya agak lebih sedikit lah ya, hampir tidak banyak gitu. Sehingga membuat masyarakat itu mau kembali ke pengobatan berbasis alam. Itulah yang sekarang terjadi, selain juga karena mudah didapatkan bahan-bahannya di Indonesia. Beda seperti contoh gitu, di Jerman itu tidak mudah mendapatkan. Sehingga kemarin itu kami ada kirim ke Jerman rempah-rempah untuk mereka minum berkaitan dengan COVID-19 untuk daya tahan tubuh. Waktu saya bilang, saya ajarkan aja bikinnya, tidak bisa, susah di sini. Jadi lebih baik walaupun mahal dikirim dari Indonesia. Orang luar mau pakai, sudah pasti masyarakat Indonesia juga seperti itu. Mungkin Mbak. Oke, jadi yang memang membuat masyarakat Indonesia itu juga memang sekarang sudah sadar adalah karena tingkat efek samping dari jamu ini memang sangat rendah sekali ya Bu ya, dibandingkan kalau kita dengan pengobatan kimiawi. Ya, sebetulnya sih bukan tidak ada efek samping. Adalah ya, kalau kita segala sesuatu, makanan, minuman, kalau diminum berlebihan juga pasti ada efek samping. Demikian pula jamu, makanya memang kenapa jamu-jamu itu harus dilakukan pengujian, harus ada izin supaya kualitas dan cara membuatnya benar supaya tidak berhasilnya juga terasa dan efek sampingnya juga diminimalis. Seperti itu. Bu, saat ini kan kita juga mengetahui memang banyak sekali produk-produk jamu yang memang sudah beredar di pasaran juga ya Bu ya. Ya, memang menawarkan berbagai klaim juga, terus manfaatnya juga banyak sekali. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang memang perlu diperhatikan untuk pelaku usaha sendiri agar produknya itu bisa diterima di masyarakat? Ya, pertama sih pasti produk kita harus resmi terdaftar ya di BIPOM gitu kan. Terus mengikuti aturan yang ada. Jadi misalnya kalau contoh kita mau minum untuk dia tahan hubung, kita nggak bisa sesukanya aja bahannya ini, ini, ini. Tidak. Itu semua ada aturannya, ada panduannya. Nah itu semua ada persyaratannya di BIPOM. Bahwa ada juga yang seperti mbok jamu itu kan bikinnya secara manual ya. Tapi itu juga tetap ada aturannya dari Dinkes kalau yang produk harus hari itu juga diminum gitu. Nah, untuk masyarakat supaya lebih paham bahwa ini produk asli atau tidak terdaftar atau tidak umumnya berbentuk kapsul, kabre cairan, itu bisa cek di webnya BIPOM, dimasukkanlah nama produk itu bahwa ini terdaftar atau tidak. Sebab kalau dia tidak terdaftar, mungkin saja isinya tidak sesuai dengan yang tertulis, bisa saja ada campuran bahan kimia obat. Seperti itulah. Jadi untuk menentukan sebuah produk jamu atau produk herbal di pasaran yang memang aman itu, kita harus tahu nomor TRB POM-nya ya Bu ya? Kita harus cek sendiri ya? Ya, makanya kita GP jamu juga edukasi berkaitan dengan cara memastikan produk ini terdaftar atau tidak dengan membuka web di BIPOM. Contoh kasus misalnya gini, ada satu kali kami kumpulkan untuk wilayah Bekasi semua mbok-mbok jamu gendong. Sekarang kan banyak juga bapak-bapak jual jamu gendong. Pada saat itu saya minta apa yang mereka jual selain jamu yang direbus itu kan, yang langsung minum. Tapi mereka kan juga jual produk sudah jadi serbuk atau pil atau kapsul yang tinggal diminum. Saya suruh keluarkan, saya tanya ini produk apa hasilnya? Mereka ada yang jawab. Dalam 10 menit sakit ibu hilang. Saya bilang jamu itu tidak mungkin seperti itu. Langsung hilang. Makanya begitu, ayo kita sama-sama periksa. Ternyata hampir sebagian besar pada saat acara itu yang mereka pegang tidak terdaftar di BIPOM. Kemudian kita ajarkan bagaimana memastikan jamu ini ber-BKO atau tidak. Dan ternyata sebagian besar ber-BKO. Makanya edukasi tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke penjual-jual jamu yang di pinggir jalan, jamu gendong, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sebab kalau itu didiamkan, itu aduh bahaya sekali kan membuatnya mereciknya sesukanya. Seperti itu. Makanya untuk kita yang paham, apalagi sekarang online mudah semua orang punya handphone, langsung saja klik di BIPOM. Dicek itu terdaftar atau tidak. Oke, jadi sekarang sudah lebih praktis ya bu, kita bisa cek sendiri. Nah kalau tadi memang ibu sedikit membahas soal kita harus benar-benar memperhatikan produk tersebut. Apakah memang sudah terdaftar di BIPOM atau memang sudah melakukan pengujian-pengujian tertentu. Nah saat ini juga sudah berada Pak Ihya. Halo Pak Ihya. Halo. Nah Pak Ihya ini dari Clinical Trail Parmometric Lab. Ya Pak ya. Nah kalau tadi menurut Ibu Rani yang memang Ibu Rani sudah sampaikan, ini ada pengujian-pengujian tertentu itu yang memang itu akhirnya akan membuktikan bahwa produk tersebut baik. Benar ya Pak Ihya ya. Nah kalau saat ini kan memang banyak sekali produsen jamu atau herbal yang berpromosi produknya ini bisa ini dan bisa itu. Atau bahkan ada yang overclaim juga. Benar ya Pak ya. Nah kadang juga ada yang bilang, oh produk saya sudah teruji di lab ini atau di lab tersebut gitu ya Pak ya. Nah apakah hasil pengujian tersebut memang benar-benar sudah bisa dikatakan itu valid Pak? Atau apa sebenarnya yang harus dipertanggungjawabkan dari produsen jamu itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Yang paling penting dalam melihat hasil pengujian itu valid atau tidak adalah kesesuaian antara pengujian yang dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Nah Badan POM di sini sebagai otoritas tertinggi nanti berhak menilai apakah pengujiannya itu layak untuk digunakan sebagai alat klaim hasilnya nanti. Ataukah alat hasil pengujian tadi digunakan untuk registrasi baik untuk UHT, fitukarmaka, suplemen dan lain sebagainya. Nah memang banyak yang mengeluhkan kalau ujinya harus melibatkan Badan POM itu ribet dan lain sebagainya. Tapi memang kenyataannya seperti kayak kita minum teh manis saja, kalau tidak terstandar di beberapa rumah makan itu walaupun namanya sama, di tempat yang berbeda hasilnya akan beda. Nah di sini dibutuhkan standar tertentu yang dimiliki oleh Badan POM sebagai otoritas tertinggi untuk menjamin pengujiannya itu sesuai dengan kode etik yang harus dilalui. Baik itu efekasinya, baik itu keamanannya, sehingga nanti ketika digunakan untuk klaim suatu obat, itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya. Karena banyak juga yang klaim bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi ketika ditanya apa yang ada di dalamnya itu tidak bisa menyebutkan. Nah oleh karena itu termasuk produk dari Pak Joko ini mengujikan di tempat kita juga ketika mulai masuk produk beliau ini kita lihat dulu zat aktifnya apa, mau diklaim ke arah mana. Kalau memang tidak ada keterkaitan antara zat aktif dengan hasil yang diharapkan, kita akan berikan suggest bahwa lebih baik diubah untuk protokolnya. Tapi kalau memang ada keterkaitan antara efek yang diinginkan dari hasil pengujian dan zat aktif yang dimiliki, maka kita akan kawal pengujiannya untuk sesuai dengan badan POM dan bisa digunakan nanti hasilnya untuk kebutuhan dari perusahaan, baik untuk klaim marketing maupun untuk registrasi di badan POM. Biasanya kalau untuk dari produsen jamu itu sendiri, apa sih Pak yang memang harus diuji produknya? Sesuai dengan perkabaran POM yang berlaku, yang pertama harus diuji adalah keamanannya. Jadi kita harus tahu dari produk tersebut zat aktifnya apa, apakah berbahaya terhadap tua atau tidak. Nah uji keamanan biasanya dilakukan terhadap hewan dulu atau preklinik ya, bisa terhadap menci, tikus, kelinci sesuai dengan ketentuan produknya. Nanti kalau keamanannya sudah tahu, dosisnya sudah tahu untuk dosis terapinya berapa menimbulkan efeknya dan dosis berapa menimbulkan kematian pada hewan tersebut, akan lanjut kepada toksisitas subkronis. Nanti dilihat, biasanya untuk produk-produk yang dikonsumsi untuk rutin setiap hari, seperti produk beliau ini sudah dianjurkan untuk konsumsi secara rutin, maka kita harus juga toksisitasnya. Biasanya beberapa penyakit yang kritis itu harus dilihat toksisitas kronisnya, seperti produk-produk untuk diabetes, hipertensi, itu harus dilihat secara kontinu. Tapi kalau untuk produk-produk yang tidak begitu kritis, kriteria tertentu, itu cukup subkronis, bisa 28 hari atau 90 hari. Dengan nanti kita akan lihat nih patologinya, jadi ketika tikus itu diberikan dosis lethal dan sampai mati, kita lihat di organnya, organ mana yang kerusakan. Ginjalkah, paru-parunya, atau organ-organ yang lain, sehingga nanti ketika didapatkan hasil bahwa produk ini aman, apakah masih ada kemungkinan adverse event ke organ yang lain, seperti itu. Nah kalau toksisitas sudah dilakukan, baru kita uji secara efek farmakologinya. Contohnya produk beliau pernah diujikan ke kita untuk diabetes, mekanisme diabetes mana yang bisa dilakukan dari produk tersebut, zat aktifnya apa, seperti itu. Nah setelah lolos dari uji preklinik ini, produk bisa registrasi ke UHT, obat tersebut terstandar. Itu saja nanti untuk bahan bakunya juga perlu distandarisasi juga. Jadi efek di akhir itu kita uji, di bahan bakunya kita uji, produksinya pun harus sesuai dengan ketentuan yang ada di badan pem, untuk terobat rasional berarti CPUTB ya, seperti itu. Jadi sebenarnya hasil pengujian itu harus sama dengan klaimnya gitu ya Pak ya, jadi tidak boleh sembarangan juga, dan ini juga memberikan proses yang cukup panjang juga untuk melakukan hal ini-hal ini. Betul, nah ini yang perlu kita edukasi ke industri herbal, bahwa pengujian jangan dilihat dari segi harga murahnya saja, tapi efek dari belakangnya. Banyak juga pengujian-pengujian yang tidak dilaporkan ke badan POM, dan banyak juga yang tidak melakukan uji etik. Sehingga hasilnya nanti akan bias, misalkan kita melihat dosis letal pada suatu produk, ternyata tikus itu mati. Karena pengujian tidak sesuai dengan kode etik, maka ada dua kemungkinan kenapa tikus itu mati. Satu, bisa jadi karena memang dosisnya itu dosis letal yang diberikan. Yang kedua, karena treatmentnya, waktu nyuntiknya bikin tikus itu stres, atau bikin tikus itu kesakitan, sehingga dia menyebabkan gangguan funksional organ dan meninggal. Itu bisa jadi. Jadi memang harus sesuai dengan keedah badan POM sibuk. Jadi pengujiannya, jangan sampai melihat murahnya ujinya, simpelnya atau cepatnya, tapi kita lihat pengujian mana yang dilakukan sesuai dengan keedah badan POM. Sehingga banyak industri-industri itu melibatkan kami sebagai CRO untuk pihak independen. Apakah memang betul yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan keedah badan POM. Dan yang terbaru kita juga sudah mengawal untuk pandemi ini ya, untuk COVID ini sudah tujuh perusahaan, termasuk perusahaan beliau. Itu juga kita kawal dari awal pre-klinik sampai uji kliniknya, termasuk standarisasinya sesuai dengan ketentuan dari badan POM. Harusnya kalau sudah melakukan pengujian tersebut, konsumen harusnya semakin percaya ya Pak ya? Betul, betul. Jadi yang agak ironi itu di Indonesia itu begini, Bu. Jadi mereka lebih cenderung percaya kepada herbal dari luar. Padahal nasibnya herbal itu sama dengan nasibnya diagnostik yang sekarang sedang booming, Bu ya. Antara rapid test ataupun PCR. Sebenarnya herbal pun sama. Herbal di Indonesia itu memang diciptakan oleh Tuhan untuk sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Herbal di Timur Tengah sesuai dengan kondisi Timur Tengah. Herbal di Cina sesuai dengan kondisi manusia di Cina, seperti itu. Contohnya saja yang sering marak itu orang Indonesia banyak mengkonsumsi obat kuat. Obat diabetes yang di negara lain itu memang booming, padahal belum tentu. Bahkan bisa membahayakan. Misalkan saja obat-obatan yang berbau vitalitas, bertujuan vitalitas seperti obat-obatan dari Timur Tengah, ketika dikonsumsi di kita itu akan ada efek samping ke jantung. Karena di Timur Tengah dengan kondisi yang panas seperti itu, otomatis pembuluh darah mereka berbeda dengan kita. Mereka lebih mudah dilatasi dan sebagainya. Jadi kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Iya itu sudah merupakan standar prosedur yang memang sudah sangat baik dan memang harus dilakukan ya Pak Iya. Betul, betul. Untuk menghasilkan produk yang bagus dan juga klem yang memang sesuai dengan uji hasilnya nih. Nah kalau tadi Pak Iya sudah menjelaskan berbagai prosedur yang memang harus dilakukan untuk sebuah produsen herbal ya Pak Mirsa. Nah kali ini saya juga akan ke Pak Joko sebagai pustef dari PT Soman Indonesia nih. Saya juga akan menanyakan, kita tahu herbal Soman ini kan memang merupakan suatu herbal yang kebanggaan bangsa Indonesia juga. Terus juga kita memang harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Nah sebagai salah satu herbal yang ada di pasaran Pak, bagaimana menurut Bapak sebenarnya perilaku konsumen itu dalam memilih produk herbal? Harusnya itu seperti apa? Apakah memang herbal Soman ini memang juga sudah pantas untuk dipilih sebagai produk herbal yang sangat baik? Terima kasih Mbak Nana. Cukup bagus pertanyaannya. Perilaku konsumen, kalau saya lihat dari pihak perilaku yang selama ini kita bisa amati, dengan peningkatan pendidikan, pemahaman, informasi. Perilaku konsumen lagi lebih terdidik. Mereka mempunyai satu sikap yang lebih kritis dan mereka mempunyai pilihan-pilihan dalam memberikan keputusan untuk mendapatkan produk maupun informasi sesuai yang mereka butuhkan. Saya yakin perilaku konsumen makin arif, makin mempunyai satu tanggung jawab terkait dengan pemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Dan konsumen tidak begitu mudah untuk langsung memutuskan sesuatu tanpa harus mendapatkan kepastian informasi terkait dengan suatu produk. Apalagi kalau produk itu terkait dengan produk yang harus dikonsumsi, apalagi terkait dengan masalah kebutuhan untuk kesehatan atau untuk penyembuhan penyakit dan sebagainya. Konsumen akan selalu memperhatikan hal-hal yang akan mempunyai dampak, manfaat bagi konsumsi pilihan-pilihan dari produknya itu. Jadi inilah yang kita dengar bersama dari Mas Iya dalam hal bagaimana suatu produk harusnya bagaimana untuk dapat dipenuhi standarisasi yang terkait dengan segala macam regulasi yang ada di Badan POM. Saya yakin masyarakat Indonesia sekarang dengan begitu banyaknya produk herbal yang beredar, mereka pasti akan mendapatkan satu informasi yang membandingkan antara satu produk dan produk lain. Apalagi dengan makin terbukanya era informasi yang bisa terakses dan makin mudah untuk mendapatkan data dari segala macam sumber, baik secara langsung maupun online, baik yang ada di Indonesia maupun dari luar. Konsumen pasti akan mempunyai satu banyak pilihan dan mereka punya hak untuk menentukan sikap. Sikap dalam memutuskan ini mereka akan mempunyai dasar terkait dengan para pemeriksa yang mereka pakai untuk menetapkan konsumsi produk apa yang akan dia pilih. Dari sisi kami, dari produk herbal soman yang kami punya ini Mbak Nana, Produk soman ini sudah lebih dari 12 tahun kita beredar dan ini sudah cukup lama. Tadi di dalam awal Mbak Nana sudah menyampaikan terkait dengan hasil hirikus das, terkait dengan riset kesehatan dasar yang menyujukan tentang penerbaatan dari konsumsi masyarakat untuk memanfaatkan produk herbal. Di sinyalnya juga tadi dari sisi kemasan sekitar 55 persen hampir sekitar itu angkanya kalau tidak salah itu memilih konsumsi produk herbal yang sediaannya dalam tentu diminum. Heritage dari budaya yang ada di Indonesia memang jamu itu lebih cendurung adalah produk yang siap diseduh. Kalau kita bicara diseduh berarti itu adalah kesediaan dalam bentuk dikonsumsi dalam sisi minuman. Produk soman ini mengakomodir, bagian dari suatu produk yang kita kreasikan, kita gunakan dalam suatu inovasi produk, sehingga masyarakat itu dapat melakukan, mendapatkan dari sisi produk soman ini dengan cara diminum sesuai dengan kebiasaan yang mereka punya. Kemudian lain dari produk ini, kita tidak perlu menyeduh. Jadi, sediaan produk kami tinggal siapkan minuman, air dengan segala macam sediaan minuman, sehingga kita tesan, kita minum, sudah kita penuhi untuk kita meminum produk herbal. Nah, kalau lebih lanjut lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak, ya, dari sisi standarisasi, tadi disampaikan memang kami sangat concern sekali dengan namanya standarisasi, kualitas, ya. Kami percaya sekali dengan lembaganya Pak IA ini, yang bisa secara independen bisa memberikan satu statement yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun saintifik, sehingga kita punya basic yang kuat untuk mensupport tentang bagaimana produk kita. Nah, beberapa penelitian dan uji sudah kita lakukan, baik itu uji terkait dengan toksisitas. Toksisitas itu adalah sejauh mana obat itu mempunyai efek samping, kemudian itu uji keamanan, ya. Kemudian uji kandungan, standarisasi, kemudian kandungan ini juga kita sudah mendapatkan banyak informasi, bantuan dari lembaganya Mas IA ini, sehingga kita bisa yakin bahwasannya produk Soman yang kita punya ini mempunyai banyak kandungan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Data-data inilah yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat khususnya, bahwasannya produk Soman ini secara standar ketentuan yang di badan POM regulasi terkait dengan herbal sudah terpenuhi, kemudian dari saksi produk akhir yang kita delivery kepada masyarakat juga sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kalau toh memang sudah terkait dengan perilaku konsumen, itu masyarakat tidak perlu lagu. Tidak perlu lagu dan tidak perlu saksi terkait dengan produk yang sudah standarisasi, sudah teruji, sudah terbukti hasil beberapa uji yang dilakukan oleh lembaga yang independen. Seharusnya memang berarti konsumen juga tidak perlu ragu lagi terkait dengan produk herbal Soman karena standarisasinya sudah sangat cukup baik, dan sudah memang memenuhi anjuran-anjuran dari BEPOM juga. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelum itu kita akan beri terlebih dahulu. Sejak dua pasien positif corona pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran jenis virus baru ini terus meningkat. Pada tanggal 9 Maret, angkanya bertambah menjadi 19 orang. Tanggal 15 Maret bertambah lagi hingga 96 orang. Tanggal 16 Maret melonjak menjadi 134 orang. Dan keesokan harinya, tanggal 17 Maret menjadi 172 orang. Sehari berikutnya, tanggal 18 Maret bertambah lagi menjadi 227 orang. Dan hari ini, tanggal 26 Maret 2020, saat narasi ini kami buat, jumlah pasien COVID-19 menembus angka 893 orang. Kita tidak tahu berapa ambang batas yang sanggup kita atasi. Apa itu virus corona? Coronavirus atau virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan penyakit yang ringan seperti bijala flu biasa atau flu-like syndrome, hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, kemudian severe acute respiratory syndrome atau infeksi pernafasan berat yang akut, kemudian juga menyebabkan coronavirus disease 19 atau COVID-19. Sejak merebaknya virus corona di China pada akhir Januari 2020, dan meluas ke 20 negara lainnya, hingga menyebar keratusan negara di dunia, permintaan ekspor produk herbal tetesoman dipercepat. Pada tanggal 12 Februari 2020, herbal tetesoman melepas ekspor perdananya sebanyak 150 ribu botol ke 14 negara dari 46 negara tujuan, dengan rencana total ekspor sebanyak 2 juta botol. Herbal tetesoman adalah produk jamu kategori obat tradisional yang telah direkomendasi oleh BPOMRI sebagai produk kesehatan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Untuk kesehatan pribadimu dan orang-orang yang Anda sayangi, cegah corona, jaga imun tubuh. Minum herbal tetesoman untuk daya tahan tubuh optimal. Halo pemirsa, bersama saya kembali yaitu Ferdiana saat ini, dan kita juga masih bahas soal produk perilaku konsumen terhadap produk-produk jamu di Indonesia. Tentunya, kalau tadi juga sudah hadir Ibu Rani, selaku ketua umum GP jamu, kemudian juga ada Pak Ahia, dan kemudian juga ada Pak Joko tentunya, dari Bustef PT Soman Indonesia. Nah, kalau tadi Ibu Rani juga sudah menjelaskan, ternyata memang saat ini, sudah banyak sekali masyarakat Indonesia mengkonsumsi herbal atau mengkonsumsi jamu untuk kesehatan tubuhnya. Kemudian juga Pak Ahia menjelaskan, banyak sekali prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan sebelum produk tersebut dijual di pasaran. Nah, tentu saja Pak Joko juga mengatakan, tadi ternyata kita punya loh produk anak bangsa, yaitu herbal soman yang memang sudah memenuhi standar tersebut. Nah, kalau kita bahas lagi Pak Joko ya, tadi Pak Joko sudah mengatakan memang perilaku konsumen saat ini sudah kembali ke alam ya Pak ya. Terus mereka juga lebih memilih produk yang serba praktis. Seperti herbal soman tentunya, memang sangat praktis sekali, berbentuk cair dan untuk dikonsumnya, konsumsinya pun tinggal langsung diteteskan ke air saja. Benar ya Pak ya? Oke, dan kalau kita lihat saat ini, ini kan memang marak sekali ya Pak ya, produk-produk herbal di Indonesia. Terus juga ada yang berbentuk tetes juga, seperti herbal soman. Tapi kalau kita berbicara keunggulan dari herbal soman itu sendiri, ini kelebihannya atau yang lebih spesialnya dari herbal soman itu apa Pak? Ya, makasih Mbak Ana. Herbal ini dibuat dari bahan alam. Kita tahu kalau namanya bahan alam, semuanya herbal ya. Hidupan alam, alam itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari hidup kita sebagai melewati hidup. Itu dari 18 buah-buahan, 16 sayur-sayuran, dan 7 rempah-rempah. Apa keunggulannya? Mungkin produk herbal lain juga mempunyai produk yang sama. Tadi disebut juga ada beberapa produk jemut tetes yang mengatakan, dikatakan ada juga di pasaran. Tapi yang membedakan dari produk soman ini adalah bagaimana proses produksinya. Kalau kita makan, Mbak Nana, itu yang kita konsumsi masuk dalam tubuh, pasti akan dilakukan suatu proses pencernaan. Kemudian dari situ akan dilakukan proses metabolisme tubuh. Tujuannya apa? Metabolisme tubuh itu adalah untuk mensupply makanan, nutrisi, energi bagi tubuh. Esensi tubuh bagi kita itu sebetulnya adalah kehidupan dari sel-sel. Kita tubuhnya terdiri dari miliartan sel yang menyopang sehingga kita masih bisa beraktifitas fungsi organ normal, masih berfungsi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Nah, setelah dimetabolisme, sel itu akan mengkonsumsi zat-zat yang dibutuhkan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Berarti ada proses tahapan yang dilakukan saat makan, itu adalah ada proses pencernaan dan metabolisme. Nah, yang saya katakan tadi, nilai lebih dari produk soman ini yang membedakan dengan produk lain, saya katakan membedakan. Fungsi pencernaan metabolisme yang ada di tubuh kita ini itu sudah diambil alih oleh pabrik. Jadi pabrik kami, PT. Harkus Gorontalo Indonesia, itu sudah melakukan aktivitas pencernaan metabolisme yang dilakukan oleh tubuh kita. Sehingga produk soman yang sudah finish produk di pasaran yang kami edarkan itu, itu ibaratnya begitu kita konsumsi, tubuh sel tidak perlu lagi repot-repot untuk harus melakukan pencernaan lagi, metabolisme lagi. Mengapa demikian? Kok bisa dikatakan itu? Saya katakan tadi sudah dilakukan fungsi metabolisme dan pencernaan di luar. Proses metabolisme itu adalah proses pengurean atau proses penyederhanaan dari senyawa molekul yang sifanya komplek, yang samburan menjadi senyawa-senyawa tunggal. Nah, produk soman ini itu adalah prosesnya melalui suatu proses bioteknologi, Mbak Nana, itu bisa langsung mendapatkan produk akhir yang senyawa-senyawa sederhana dan senyawa tunggal. Lembaga tadi Pak Ia yang lakukan satu proses pengujian terhadap produk soman ini, diketahui kalau produk kami mempunyai produk-produk menyewisnya senyawa sederhana seperti EPA, DHA, asam amino, nah, kemudian ada beberapa vitamin, ada juga vitamin, kemudian ada juga beberapa senyawa-senyawa lain yang cukup banyak, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, itu menunjukkan bahwasannya produk itu sudah terakumulasi dari satu kumpulan produk senyawa-senyawa sederhana yang hasil proses dipabrikasi tadi. Oke. Yang membedakan dengan produk herbal di pasaran, yang mengatakan mungkin hampir sama dengan produk soman, atau mengatakan juga sama-sama dengan jamu tetes, oke, kalimatnya dalam hal branding sama jamu tetes. Tapi yang sebetulnya yang membedakan adalah di isinya. Saya yakin di tempat produk-produk lain, itu tidak dilakukan suatu proses di teknologi. Mereka, proses herbal yang sering dilakukan itu adalah ekstraksi. Oke. Ekstraksi itu berarti dari senyawa, dari zat aktif, sorry, dari zat bahan awal itu hanya di ekstraksi senyawanya, dan menjadi kemasan produk akhir. Kalau kita, bukan di ekstraksi, tapi disederhanakan. Oke. Dilakukan penyerdanaan senyawa-senyawa yang siwatnya komplek, menjadi semesternya dan tunggal, dan inilah yang membantu memudahkan konsumsi bagi sel-sel yang membutuhkan. Sehingga apa? Di sini, proses metabolisme dan penyernaan itu jadi lebih baik. Ya kan? Dengan lebih baiknya proses penyernaan dan metabolisme, kapasitas dan kualitas dari senyawa yang ada di dalam protaksuman ini langsung bisa diserap dan dikonsumsi oleh sel-sel. Oke. Makin cepat, makin proses ini dengan kualitas standar yang kita jaga, itu otomatis, apa, sel itu makin lebih sehat, sel itu makin cepat untuk bisa melakukan regenerasi, sel itu akan makin cepat untuk mengembalikan fungsi-fungsi organ tubuh. Sehingga kalau bisa dikatakan, proses dari penyerdanaan produk tadi menjadi produk akhir, yang isinya adalah senyawa-senyawa-senyawa-senyawa-tunggal, itu adalah merupakan kekuatan dari produk kami bagi siapapun yang mengkonsumsi produk ini, sehingga akan lebih cepat dalam terpacu untuk dilakukan regenerasi sel, yang otomatis regenerasi sel ini akan memacu pemulihan kembali organ tubuh. Pemulihan organ tubuh berarti pemulihan lagi fungsi-fungsi tubuh. Pemulihan fungsi tubuh otomatis akan memudahkan dan mempercepat proses kalau misalnya pasien atau konsumen sakit makin lebih cepat, sehingga makin efisien dalam hal pemulihan. Kalau dilihat pembedanya, kalau tadi Pak Jokong menjelaskan, dari proses produksinya juga sudah sangat berbeda. Ya. Untuk menghasilkan satu buah produk herbal soman. Dan juga memang kalau untuk tadi nilai jualnya pastinya lebih praktis. Kita juga sudah tahu, tinggal diteteskan ke dalam air dan langsung dikonsumsi. Biasanya kalau untuk, ini kan klaimnya adalah untuk meningkatkan diet tahan tubuh. Ini dosisnya berapa Pak? Jadi kalau kita maintenance untuk orang yang sehat dan selalu terjaga aktivitasnya, cukup itu dalam satu gelas air, kalau kita minum, ambil air di penc-penc, teteskan sekitar 5 tetes untuk 3 kali sehari. Tapi kalau seandainya memang kita ada keluhan misalnya untuk sedikit memeningkatkan kondisi agar kita lebih cepat pulih, dosinya bisa ditambahkan. Tapi kelebihannya Mbak Nana yang disampaikan, uji yang kami terima dari hasil uji lab yang kami sampaikan dari lembaganya Mas Iyadati, toksisitas dari produk kita itu terjamin. Ibaratnya gini, mau pakai dosis berapapun, itu ibaratnya tidak akan berdampak pada efek negatif bagi tubuh. Saya sendiri sampai saat ini rutin mengkonsumsi, bahkan pada saat saya kondisi lemah, satu botol itu kan kemasan ada di sini Mbak, nanti 15 mili. Kalau kita menggunakan 5 tetes untuk 3 kali sehari, itu diperkirakan sekitar 17 sehari sampai 20 hari baru habis. Saya pribadi mengkonsumsi ini, kadang pernah satu hari satu botol. Tidak ada masalah, tidak ada efek negatifnya bagi saya. Tapi susru pemulaian konsumsi lebih cepat. Lebih meningkatkan lagi daya tahan tubuhnya. Kalau tadi Pak Jokowi juga sudah menerangkan, berarti produk yang baik itu memang harus sesuai dengan standarisasi yang sangat baik, seperti Herbal Soman ini. Kemudian juga tadi, pabrik kita juga sudah sangat baik sekali juga. Pak Jokowi itu merupakan suatu keunggulan juga. Baik, betul. Nah kalau kita balik ke Pak Iyia, berarti kan kalau tadi Pak Iyia mengatakan ini harus ada standarisasi yang sangat jelas, harus ada pengujian yang sangat baik juga. Jadi hasil uji itu harus sama dengan klaim. Benar ya Pak ya? Nah kalau menurut Pak Iyia sendiri, ini jika ada suatu produk yang memang tidak sesuai dengan protap yang memang disetujui oleh Bepom, apakah nantinya hasil penelitian itu bisa dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak? Iya. Berdasarkan pengalaman kami untuk membantu beberapa perusahaan, Bu Nana, banyak keluhan dari mereka yang sudah melakukan beberapa kali pengujian itu ditolak oleh Badan POM. Karena memang dari protokol pengujiannya saja sudah tidak sesuai, pelaksananya tidak sesuai, outputnya pun tidak ada hubungannya dengan kandungan dalam senyawa obat, yang terkandung dalam obat tersebut. Nah yang kami lakukan itu tidak hanya sekedar pengujian sebenarnya, tapi sebelum dilakukan pengujian supaya hasilnya nanti bermanfaat, kita ada juga semacam konsultasi. Jadi kita duduk bersama dengan perusahaan tersebut, termasuk dengan tim beliau waktu itu, jadi kita edukasi betul-betul bahwa kandungannya apa, terus yang akan diujikan itu yang diharapkan apa. Kalau memang ada kesesuaian, kita akan membuatkan semacam usulan protokol, kita anjurkan untuk pemilihan PI yang sesuai, dan kaedah pelaksanaannya harus sesuai dengan izin etik tempat pelaksanaannya. Kalau memang dari pengujian tersebut sesuai dengan Badan POM, kita belum ada pengalaman ditolak oleh Badan POM. Tapi 50-60% yang datang ke kami itu kebanyakan ditolak oleh Badan POM. Karena di awal mereka hanya menginginkan harga yang murah. Tapi dengan harga yang murah tersebut ternyata kode etiknya tidak sesuai, izin etiknya tidak ada, dan protokol dengan resultnya itu tidak ada sinkronisasi. Makanya dari tim kita, dari Forometric Lab, selalu mengedepankan konsultasi terlebih dahulu sebelum maju ke pengujian yang dilakukan, supaya tidak mubazir istilahnya. Jadi memang lebih baik melakukan proses yang panjang ya Pak ya, agar memang produknya tersebut bisa dijual juga di pasaran. Benar ya Pak ya? Sebenarnya tidak panjang juga. Terbukti kalau kita sesuai dengan Kaidah Badan POM, itu malah justru lebih singkat. Kalau yang tidak sesuai dengan Kaidah Badan POM, itu bisa berulang kali pengujiannya, sehingga biayanya bisa 3 kali lipat, dan waktunya juga lebih panjang lagi. Herbal Soman yang tadi Pak Joko katakan tadi, memang juga sudah di uji juga ya Pak ya? Ya, kebetulan produk beliau sudah di uji tempat kita, dan hasil konsultasi dari kita ternyata di dalamnya itu ada beberapa senyawa lagi yang bisa kemungkinan nanti dikembangkan oleh tim Busdev atau tim R&D untuk beberapa khasnya tersendiri, terpisah dari Soman itu sendiri. Sehingga dari perusahaan sendiri akan efisiensi dalam hal Reset and Development. Jadi produk yang banyak manfaat ini bisa dihasilkan produk-produk lain yang jauh lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Jauh lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Indonesia nih, pemirsa. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hia dan juga Pak Joko, saat ini saya juga akan ke Ibu Rani, yaitu Ketua Umum GP Jamu. Halo Ibu Rani? Halo? Iya. Ibu Rani? Assalamualaikum Ibu Rani? Waalaikumsalam. Oke. Ya, Ibu masih tetap semangat ya Bu ya? Semangat dong. Harus semangat. Oke. Ibu, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan penjelasan dari Pak Hia, terus kemudian juga dari Pak Joko yang memang sebenarnya untuk memilih sebuah produk herbal. Itu kita memang sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai konsumen harus sangat cerdas. Benar ya Bu ya? Tapi kalau menurut menurut Ibu sendiri ya Bu ya sebagai Ketua Umum GP Jamu, ada nggak sih kiat-kiat atau tips-tips yang memang bisa diberikan masyarakat dalam hal memilih produk herbal yang tepat dan bermanfaat untuk kesehatan? Bagaimana Ibu? Baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, pertama pasti kita cek ke web di POM ya, aplikasinya ada. Kedua memang masyarakat itu harus memahami bahwa minum jamu atau obat herbal itu pada dasarnya itu tidak bisa langsung terasa hasilnya. Jadi butuh proses gitu. Jadi jangan merasa sekali minum dua kali itu sudah pasti bisa langsung berkurang sakitnya. Makanya memang perlu memahami itu. selain juga bahwa efeknya juga jauh ya, sangat minim. Sehingga diminum terus-menerus pun tidak tidak bermasalah. Nah, umumnya kan kalau yang selalu banyak dicari itu salah satunya diantaranya salah satu dan dua untuk asam urat itu karena sakit begitu diminum just blank langsung hilang sakitnya. Nah, itu perlu diwaspadai bahwa tidak ada jamu langsung menghilangkan rasa sakit. Berarti itu jamunya tersebut ada sesuatu gitu kan. Kemudian juga berkaitan untuk stamina pria. Wanita itu yang paling banyak dicari itu kan. Dimanapun saya berada begitu tahu saya ini ketua GP jamu termasuk di luar negeri pasti yang ditanya adalah bu, ada nggak yang bagus buat stamina pria gitu kan. Ya, saya bilang itu diminum tidak bisa langsung hasil harus bertahap jadi beberapa waktu gitu. Nah, bagaimana membedakan khususnya kalau kapsul agak lebih mudah isinya dirihat mengandung BKO atau tidak selain kita cek izin mereknya izinnya ada atau tidak tetapi kalau dari fisik biasanya saya mengajarkan seperti itu jadi kita buka kapsulnya kemarin saya baru ajarkan itu edukasi bahwa ini loh yang jamu yang ber-BKO ini seperti ini yang tidak seperti ini gitu kalau ekstrak kita kan peraturannya itu kapsul itu kan harus ekstrak istrinya tidak bisa serbuk jadi kalau sudah kalau yang ekstrak itu kan umumnya serbuknya halus sekali begitu ada yang sudah kasar apalagi berwarna putih nah itu sudah pasti ada BKO-nya selain juga dari penciuman kita bisa tahu kalau obat BKO itu seperti apa aromanya begitu jamu ada aroma seperti itu sudah itu tidak boleh kita minum karena apa dikhawatirkan efek sampingnya seperti itu jadi belajar memahami bahwa tidak semua juga jamu itu benar untuk yang ber-BKO jadi cukup harus hati-hati tapi kalau kalau dibeli di tempat yang benar di sales yang benar itu insyaallah jamu itu baik seperti itu karena memang sudah saatnya kita sebagai konsumen harus cerdas memilih sebuah produk kesehatan untuk diri kita sendiri ya Bu betul oke terima kasih terima kasih Ibu Rani atau sewaktunya hari ini yang sudah menjelaskan penjelasan yang sangat menarik sekali terima kasih Ibu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam nah Pemirsa tadi kita sudah dengarkan tentang tema kita kali ini memang ternyata perilaku konsumen di Indonesia saat ini kalau tadi Ibu Rani sudah menjelaskan Pak Joko dan juga Pak Iya sudah menjelaskan sudah kembali ke yang berbasis alami benar ya Pak ya terus juga sudah memilih yang lebih praktis sekarang sudah ada herbal yang memang praktis juga tinggal diteteskan ke dalam air dan langsung bisa dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh yaitu herbal soman nah saat ini kita sudah di penghujung acara ya Pak Joko dan Pak Iya tapi sebelum itu dari PT Soman Indonesia juga mempunyai sedikit kenang-kenangan untuk Pak Iya mungkin nanti Pak Joko bisa menyerahkan langsung ke Pak Iya silahkan Pak ini Pak Iya terima kasih terima kasih oke silahkan mungkin bisa duduk kembali nah kita juga punya kenang-kenangan untuk Ibu Rani karena memang Ibu Rani tidak hadir di tempat ya Pak Iya mungkin Pak Joko bisa langsung mewakili saya ngampaikan untuk Ibu Rani nanti ya oke terima kasih silahkan duduk Pak Joko nah untuk pemirsa kita sudah mendengarkan talk show yang sangat menarik sekali hari ini bahwa kita juga harus cerdas sebagai konsumen dalam memilih produk herbal untuk kesehatan tubuh kita dan saat ini saya pamit undur diri saya Ferdiana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati